Intro Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini kabar yang sangat mengejutkan Gripen bertarung dengan F-35 Bisa kalian bayangkan Penawarannya ada 3, yakni F-18 Super Hornet Ada F-35 dan ada Gripen E Gripen yang paling anyar Jadi angkatan udara Kanada Sudah membuang pada tempatnya Atau dibuang ke tempat pemungutan Gak jadi brand Sudah dicoret atau dibuang F-18 Super Hornet Amerika Serikat Dicoret dari tender pengadaan Pesawat tempur angkatan udara Kanada Usut punya usut, hal ini sangat mencengangkan Hasil akhirnya F-35 bersaing ketat dengan Gripen E Kanada telah mencoret Boeing FA-18 Blok 3 Super Hornet dari kompetisi Future Fighter Capability Project Atau proyek pengadaan pesawat tempur baru Sekarang tinggal 2 calon tersisa yang akan dipilih Yaitu Locket Martin F-35A Lightning Duat Joint Strike Fighter JFF dan Saab Gripen E Sebagai finalis layanan publik angkatan udara Kanada brand Di saat kita sibuk Nurunin baliho Kanada sudah mencoret F-18 Berjanda Nah layanan publik dan pengadaan Kanada Mengatakan bahwa proposal Dinilai secara ketat pada elemen kemampuan Biaya dan manfaat ekonomi Evaluasi tersebut juga mencakup Penilaian dampak ekonomi Seorang juru bicara PSPC Menolak untuk mengatakan Alasan mengapa mereka membuang pada tempatnya Super Hornet Blok 3 Selain itu Semua proposal Tunduk pada kriteria evaluasi yang sama Dengan pengawasan oleh Pemantau keadilan Independent Mimin gak bisa bayangkan Kenapa Angkatan Udara Kanada ini F-35 lawannya Gripen Kayaknya F-35 itu lawannya Raffael Misalkan oke lah brand Sama-sama semi-semi silu manda Ini Gripen E Berarti Gripen ini bukan pesawat tabel-label Menurut Angkatan Udara Kanada Jika Indonesia ditolak Tapi kalau Kanada malah Masuk pengadaan tendernya Nah Gripen E adalah pesawat canggih Dengan kemampuan avionik 4,5G Kelebihan utama pesawat ini adalah Kemampuannya dalam radar Usut punya usut Gripen E-series Adalah sistem pesawat tempur terbaru Dan teranyar dari Saab Sweden Dikembangkan untuk melawan Dan mengalahkan ancaman lanjutan Di masa depan E-series ditunjukkan untuk pelanggan Dengan ancaman yang lebih nyata Atau wilayah patroli teritori Yang luas untuk diamankan Jadi seperti Indonesia inilah Gripen memakai radar ISA Yang punya daya jangkau terluas Di kelasnya saat ini Juga dilengkapi dengan Prosesor kecerdasan buatan Yang membantu pilot Untuk menganalisa Situasi brand Nah brand itu tadi Kabar terbaru dan teranyar Yang bikin kalian geleng-geleng F-35 Amerika Serikat Ini disandingkan dengan Gripen E Buatan Saab Sweden Nah bagaimana menurut kalian? Apakah tercengang? Atau biasa-biasa saja? Silahkan cerot-cerot Bajrot di kolom Jembatan 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 Jembatan